Assalamualaikum Sob, selamat datang kembali di Satlit Parabola Epoch Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang receiver terbaik untuk parabola ya Jadi jangan sampai salah pilih, cukup untuk pelanggan-pelanggan yang sudah beli parabola aja yang salah pilih Karena resikonya bener-bener ratusan ribu ruginya Sob Jadi semoga Sobat yang belum beli receivernya setelah nonton video ini jadi gak salah pilih lagi ya Sob Yuk kita langsung simak aja videonya SPD menyediakan jasa pasang parabola, servis parabola, dan produk parabola Poin nomor 1, untuk yang saya bahas sekarang ini adalah receiver parabola Jadi yang nantinya nanya di komen apakah bisa receiver parabola tanpa menggunakan antena parabola Itu jawabannya adalah gak akan bisa, jadi gak bisa juga pakai antena UHF Harus menggunakan parabola Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2, receiver parabola terbaik Jadi pasti Sobat sudah browsing, sudah googling apa saja receiver terbaik Kalau misalkan kita balik ke jaman 2018 Itu receiver terbaik adalah receiver yang paling mahal Misalkan harganya 500 ribu ke atas, itu biasanya ada Manhattan, ada Konsat, dan banyak lagi Yang jutaan juga ada, itu dimulai dari di Nobot 4K, itu sudah harganya 2 juta ke atas Dulu memang receiver ini adalah yang terbaik Jadi makin mahal, makin bagus fiturnya, dan makin bagus hardware-nya Juga makin tinggi harga yang harus dikeluarkan Namun di 2020 ini sudah tidak berlaku lagi Sob Jadi receiver yang harga 2 jutaan itu tidak akan bisa mengalahkan harga receiver yang harganya 300 ribuan Kenapa? Karena konten receiver saat ini adalah modelnya rekomendasi Dimana receiver rekomendasi hanya bisa menikmati siaran eksklusif yang ada di dalamnya Misalkan, contohnya ya Kalau Sobat ingin menonton siaran eksklusif yang ada di RCTI, MNC, Global Itu Sobat harus menggunakan receiver rekomendasi dari Cavision Terus kalau Sobat ingin menikmati siaran Liga Download Itu Sobat harus membeli receiver dari Next Parabola Dan kalau Sobat ingin menikmati siaran movie misalkan HBO Fox dengan kualitas yang HD Itu cuma ada di Transvision Nusantara HD Itu benar-benar hiburannya komplit banget di sana Dan yang terakhir adalah kalau Sobat ingin menikmati konten eksklusif misalkan Liga Inggris Siaran bola Itu hanya bisa dinikmati oleh receiver matrix Dimana semua harga receiver ini ada di range 300 ribuan sampai 400 ribuan ya Kita lanjut nomor 3 Salah beli receiver Jadi makin ke sini banyak pengguna antena TV tulang ikan Itu yang migrasi ke parabola Jadi dari digital karena siarannya pada berkurang saat ini Itu akhirnya pada pindah ke parabola Karena memang saat ini di parabola kontennya lebih lengkap dan lebih stabil ya Jadinya sinyalnya nggak hilang-hilangan seperti di siaran digital Dan pastinya siarannya tidak ada semutnya ya Tidak ada bayangnya Jadi benar-benar kualitasnya maksimal langsung dari providernya Tapi sayangnya banyak yang masih awam tentang informasi yang mereka dapat untuk membeli parabola Atau receiver parabolanya Karena pada umumnya orang hanya mencari yang paket murah ya Padahal di paket murah tersebut belum tentu mereka mendapatkan receiver rekomendasi Terus walaupun mereka sudah benar nih beli receiver rekomendasi Biasanya peruntukannya salah Karena setiap provider aja mempunyai receiver rekomendasi yang lebih dari satu Itu rata-rata ya Contohnya kita sebut saja misalkan Cavision Cavision ini mempunyai receiver gold Dimana receiver gold ini punya 3 merek Ini sobat mungkin bisa lihat macam-macam receiver gold ada di atas sini ya Terus ada receiver bromo, receiver karten, receiver cosmo Jadi dari satu provider aja itu receivernya udah banyak banget mereknya Walaupun semuanya rekomendasi Tapi masing-masing receiver tersebut mempunyai konten yang berbeda-beda Misalkan kalau sobat hanya ingin beli receiver Cavision Tapi tidak ingin beli paket premium atau siaran premiumnya Jadi hanya ingin menggantikan channel antena TV biasa itu harusnya sih cocoknya ya Saran saya menggunakan receiver gold Karena memang channel lokal disini gratis selamanya Dan banyak channel premium yang dijadikan sebagai bonus Terus banyak juga yang beli receiver bromo Tapi dipakai di parabola mini Receiver bromo itu sekarang contohnya seperti ini ya Ini sobat bisa lihat Jadi ini adalah bromo C2000 yang diperuntukkan seharusnya untuk parabola jaring palapa Karena di receiver parabola mini nya itu ada yang merek karten K2000 Jadi disinilah kebanyakan orang membeli bromo untuk parabola mini Entah karena memang harganya jauh lebih murah dibanding receiver karten Walaupun sekarang sudah ada software yang hybrid ya Jadi bromo tersebut memang bisa digunakan untuk parabola mini Tapi receiver bromo C2000 ini diperuntukkan utamanya itu untuk parabola jaring sob Sehingga ditakutkan nantinya ada konten-konten yang tidak bisa disiarkan di receiver bromo tersebut Kalau kita tahu ya untuk receiver karten dipasang di parabola mini Saat ini mendapatkan bonus siaran FTV tanpa harus berlangganan Nah terus apakah bromo mendapatkan siaran tersebut Terus kita lanjut ke nomor 4 Yaitu receiver rekomendasi Disini saya jelaskan setiap provider yaitu Kavision, Transvision Nusantara HD, Next Parabola, Metric, Topas TV, dan lain-lainnya Itu semua mempunyai receiver masing-masing Mereka menyebut receiver mereka itu adalah receiver rekomendasi dari operator atau provider parabolanya Jadi bukan berarti sobat sudah punya nih receiver rekomendasi NIN Media Tapi kenapa tidak ada channel MNC Group di sana Itu karena memang di NIN Media tidak ada siaran MNC Groupnya sob Jadi receiver rekomendasi milik NIN Media itu tidak akan bisa digunakan untuk merek lain Misalkan Kavision Begitu juga receiver rekomendasi Kavision itu tidak akan bisa dipakai ke provider NIN Media Atau ke provider yang lainnya Jadi masing-masing operator memiliki receivernya sendiri Sehingga walaupun sobat beli receiver rekomendasi itu wajib disesuaikan dengan operatornya ya Nomor 5 Receiver umum Disini contohnya adalah Tanaka Metal Ada Tanaka Samurai Ada merek Venus Ada merek Matrix Dan merek-merek lainnya Biasanya disini banyak juga sih yang salah beli Karena mereka membeli satu paket parabola Termasuk parabolanya ya Satu set itu dengan harga yang murah Karena memang receiver umum ini sekarang jarang diminati Karena siaran lokalnya tidak lengkap sob Apalagi kalau di parabola mini Udah nggak ada MNC Groupnya Terus nggak ada MT Group Kalau dipasang di parabola jaring itu hanya nggak ada MNC Groupnya aja Sehingga banyak yang mempaketkan Yaitu menjual dengan murah satu set itu Tapi tidak dipasangkan dengan receiver rekomendasi Makanya kalau sobat sudah terlanjur beli ini Akhirnya receivernya tidak dapat digunakan secara maksimal Inilah yang sering terjadi oleh tim teknisi Saat kita instalasi ternyata receivernya adalah receiver umum Untuk receiver umum seperti ini Biasanya masih bisa digunakan untuk membuka BISKE Powerful Di satelit luar negeri ya Kalau misalnya untuk satelit lokal itu sudah tidak bisa lagi dibuka pakai BISKE Jadi yang masih menanyakan BISKE hingga saat ini Lebih baik kembali ke jaman 2017 ke bawah saja ya Karena di 2020 hampir sudah tidak ada yang namanya BISKE di Palapa ataupun di Telkom Nomor 6 disini saya menyarankan untuk sobat membeli receivernya sesuai kebutuhan Umumnya orang ingin membeli receiver yang semuanya ada Pokoknya ada bola, ada siaran premium, lokalnya lengkap Di jaman 2020 itu semua tidak ada Saat ini hanya mimpi belaka Karena masing-masing receiver mempunyai kelebihannya masing-masing Kalau sobat pencinta sejati MNC RCTI Global dan konten-konten eksklusif di dalamnya Misalkan Indonesian Idol, Master Safe Itu lebih baik menggunakan Cavision Terus kalau sobat hanya ingin butuh hiburan dengan kualitas HD Itu hanya ada di Nusantara HD Dan kalau sobat pencinta Liga Dangdut Itu hanya bisa disaksikan di Next Parabola Walaupun saat ini Liga Dangdut masih bisa juga disaksikan di Transvision Nusantara ya Jadi sesuaikan kebutuhannya Tanya diri sendiri butuhnya apa Kalau misalkan sekeluarga kebutuhannya beda-beda Yang mau nggak mau itu pakai receivernya banyak Kita lanjut nomor 7 Jangan beli asal murah Di sini penting banget Ini salah satu contohnya ya Misalkan sobat ingin beli receiver rekomendasi untuk Ninmedia Atau untuk Cavision Dengan merek Gardiner Jadi merek Gardiner ini Memang mempunyai produk rekomendasi untuk Ninmedia Dan punya juga rekomendasi untuk Cavision Tapi ada kodenya Jadi kodenya beda Kalau misalkan untuk Cavision Itu namanya adalah Gardiner Otimo Ini receiver rekomendasi Cavision Jadi kalau sobat beli ini Tapi dipasang di Ninmedia Itu tetap tidak bisa digunakan Untuk membuka siaran premium yang ada di Ninmedia Terus ada Gardiner yang biasa Jadi tanpa ada embel-embel Receiver rekomendasi Ini banyak orang awam yang salah beli Memang harganya lebih murah Dimana receiver rekomendasi itu kan harganya di atas 300 ribu ya Rata-rata Karena receiver Gardiner yang umum ini harganya 200 ribu Akhirnya banyak yang salah pilih Sehingga di sini sobat jangan cari yang asal murah ya Kita lanjut ke nomor 8 Carilah service center yang terbaik Jadi memang ada sebagian yang hanya beli dan rusak terus buang Seperti pengguna Xiaomi Misalkan kalau kita beli HP Xiaomi Biasanya nggak peduli lagi sama service center ya Karena memang harga HP-nya sudah murah Begitupun dengan receiver Jadi receiver rekomendasi ini kan bermacam-macam Misalkan produknya Cavision Ada Cavision Gold yang diproduksi oleh distributor Dan ada Cavision Carten dan Bromo yang diproduksi oleh Cavision-nya Jadi dari produksinya sudah berbeda Kalau misalkan sobat memang peduli dengan masalah garansi produk Dengan layanan after service dari receiver-nya Itu saya sarankan menggunakan Transvision Nusantara HD Ini bukan iklan ya Karena berdasarkan survei saya Itu yang paling mudah dalam garansi servisnya Hanyalah Transvision Nusantara HD Misalkan sobat belinya di satelit Parabol Depok Terus sobat bawa pulang ke Palembang receiver-nya Dan di sana rusak Sobat nggak perlu repot-repot lagi Kirim produknya ke Depok Jadi tinggal cari service terdekat di sana Itu sobat bisa langsung datang ke sana Walaupun nggak ada kardusnya Hanya receiver-nya aja Selama masih segel Itu bisa digaransikan di tempat service center terdekat Bahkan bisa ditukar dengan unit yang baru loh sob Bedanya kalau untuk provider lain Sampai saat ini saya masih kesulitan mencari informasinya Karena setiap ada produk yang rusak Itu harus kembali ke lubang yang sama Misalkan sobat di receiver di toko A Kemudian saat dibawa pulang kampung Receiver-nya rusak Ini mau nggak mau sobat harus kirim receiver tersebut Ke toko tempat sobat membeli Untuk mendapatkan garansinya Tapi kalau sobat merupakan tipe yang rusak buang Itu sih nggak masalah sob Makanya di SPD Untuk produk selain Tanaka Nusantara HD Itu garansi tokonya hanya 1 bulan saja Kalau misalkan sobat belum percaya Tanaka Nusantara HD adalah service center terbaik Sobat bisa lihat videonya di atas ini ya Untuk provider lain yang ingin mengundang saya ke service center kalian Silahkan saya tunggu undangannya Buktikan kalau memang kalian juga punya Kualitas service center terbaik Nomor 9 Ini banyak yang nggak paham ya Jadi kalau misalkan sobat beli receiver Apakah bisa langsung dipakai Jadi misalnya udah beli sendiri Di toko A Terus sampai rumah dipakai kok nggak bisa Jadi banyak yang salah paham disini Memang receiver yang sobat beli Itu sudah terinstall database default Tapi bukan berarti saat sobat pakai Itu bisa langsung celing Karena setiap parabola settingannya bisa berbeda Apalagi misalkan parabola bekas Ninimedia Terus sobat beli receiver Kavisien Itu langsung colok itu nggak akan bisa Tetap harus merubah Parabolanya Dan sesuaikan settingan receiver Sesuai dengan Parabolanya Misalkan sobat beli di satelit Parabol Epoch Request untuk parabola jaring Palapa Disini sudah saya install Misalkan channel-channel dari Palapanya Tapi sampai sana Tidak ada sinyal Itu bukan berarti Salah Jadi sobat hanya perlu mencocokkan Misalkan di set port 1 Port 2 Karena setiap rumah itu Settingan parabolanya bisa berbeda-beda Karena kan teknisi yang masang Juga beda-beda Standarisasinya Dan yang nomor 10 adalah Aktivasi receiver Untuk seluruh merek receiver Rekomendasi itu Wajib diaktivasi Sebelum digunakan Disini Rata-rata Orang yang awam adalah Di saat sudah dapat sinyal Sudah dicolokin semua kabelnya Tapi kenapa tidak muncul siarannya Apalagi yang beli coefficient Biasanya mengeluh tentang Saya sudah beli coefficient Rekomendasi Tapi kenapa siaran MNC Globenya itu Tidak terbuka Ini karena receiver tersebut Belum diaktivasi Ini berlaku untuk Seluruh provider ya Jadi memenuhi media Nusantara HD Atau Next Parabola Itu semuanya tetap Harus diregistrasi dulu Atau diaktivasi Untuk aktivasinya Sobat juga bisa lihat Videonya di atas ini Tapi Sobat juga bisa request Minta aktivasi Sebelum dikirim loh Misalkan sobat beli Satelit Parabola Depok Pengen receivernya Siap pakai Jadi sampai sana Sudah tidak perlu Diaktivasi lagi Sudah nyala Itu juga bisa Pelanggan tidak perlu Repot-repot lagi Untuk melakukan aktivasi Oke mungkin cukup Sampai disini dulu Penjelasannya Semoga sobat yang menonton Video ini Menambah wawasannya Jadi jangan lupa Di like Dan teman-teman Yang belum subscribe Segera subscribe Channel Satelit Parabola Depok Terima kasih telah menonton video ini Dukung kami dengan cara Subscribe Like dan komen ya sob Agar channel satelit Parabola Depok ini Tetap eksis di Youtube Terima kasih Terima kasih telah menonton